Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus memahami konsep dinamika gerak pada gerak melingkar vertikal Oke, kita langsung saja Misalnya ada sebuah benda diikat pada tali Nah ini benda diikat pada tali Kemudian benda ini digerakkan melingkar vertikal Nah ini geraknya melingkar vertikal Nah, kira-kira seperti itu Nah, benda ini bermasa M Nanti kita akan gunakan G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat Oke, benda ini karena dia bergerak melingkar tentu saja Akan ada kecepatan ya Ada kecepatan Katakanlah ini kalau dia di titik A berarti Kecepatannya V, kalau di titik B berarti kecepatannya VB Ketika dia mencapai ketinggian maksimum di titik ini Anggaplah titik C Ya, maka di titik C ini kalau kita analisis ya Benda ini tadi, kita lihat di sini Nah, pada benda yang sudah di tali ini Maka akan berlaku beberapa gaya Yang pertama ada gaya berat Yang pertama ada gaya berat W di titik C ya Benda tadi bermasa M Kemudian tegangan tali di titik C T, C nya sama dengan 0 0 Newton Kemudian karena benda ini bergerak melingkar Maka akan ada selalu gaya yang mengarah ke pusat lingkaran Namanya gaya sentripental Yang selalu mengarah ke pusat lingkaran Gaya sentripental Kesini ya, ke pusat lingkaran Ini namanya gaya sentripental Begitu juga di titik B Ada gaya sentripental Maka di sini juga akan ada Selain gaya berat Tentu saja ada Gaya sentripental Nah, ini gaya sentripentalnya Ada F, S Kalau kita lihat di sini Maka berlaku Besarnya gaya Berat di C itu Sama dengan F, S Gaya sentripental Berdasarkan hukum 2 Newton Bahwa hukum 2 Newton untuk gerak melingkar Itu sama dengan jumlah gaya-gaya Itu sama dengan gaya sentripental Pada gerak melingkar Dimana besarnya gaya sentripental F, S Itu sama dengan M Dikali A, S M ini masa benda A, S adalah percepatan sentripental Maka bisa kita lihat di sini Nilai W sebagai gaya berat Nilai W sebagai gaya berat Itu sama dengan M dikali G Sama dengan M Dikali A, S Percepatan sentripental Nah, maka M-nya bisa dicoret Nilai G sama dengan A, S Sama dengan V kuadrat per R V kuadrat per R Ini bisa kita hapus Nilainya Oke, kita tulis di sini V kuadrat per R Jadi percepatan sentripental Itu sama dengan V kuadrat per R Ya, per R atau Percepatan sentripental itu Omega kuadrat dikali R V, ini adalah kecepatan Kalau di titik C Berarti ada kecepatan minimum Di titik C Supaya benda ini tidak jatuh Tapi terus bergerak melingkar Ya, jadi ada kecepatan di titik C Maka, kalau kita lihat di sini V C kuadrat sama dengan G R Maka kecepatan minimum di titik C itu Sama dengan akar G R Kalau kita misalkan nilai R Itu sama dengan 10 cm Ya, kalau kita jadikan ke meter Berarti nilainya 0,1 Meter ya Kemudian G tadi 9,8 Meter per sekon kuadrat Maka nilai V C Sama dengan akar dari G nya 9,8 Dikali R 0,1 Maka nilainya Akar dari 0,98 0,98 Akar dari 0,98 Berarti 0 Coba 0,98 Akar ya Akar 4 Akar 2 Oke, berarti benar Kita gunakan 0,98 Akar dari 0,98 0, Tetap ya 0,98 Jadi kita gunakan Satu angka Di belakang koma Jadi 0,98 Jadi jawabannya Tetap 0,98 Atau mendekati 1,0 Meter per sekon Nah ini Kecepatan minimum Di titik C B Terima kasih.